Saya Yapih Gaunang, usia 66 tahun menjelang 67 Awalnya memang udah lama didiagnose oleh dokter di daerah di Kalimantan Awalnya memang terasa kadang-kadang ada keritmenya yang ga teratur Makin hari, mungkin beberapa tahun kemudian, saya kadang-kadang tiba-tiba debar-debar Habis olahraga gitu, atau kerja berat, atau ngangkat sesuatu Atau saya minum seperti kopi yang kental Itu cepat sekali Tapi masih bisa langsung hilang Sebetulnya sudah cukup lama, lebih dari 10 tahun Tapi saya merasa, ah engga Mungkin karena terlalu capek aja Jadi pernah waktu itu, dulu saya kerja di Balipapan Ada acara Agustusan waktu itu Saya coba ikut, udah ikut lari terus tarik tambang semua Mulai dari situ terasa Habis dari itu, kok saya berdebar? Tapi pikir kecapean aja Saya rebahan, hilang Aktivitas saya bisa Olahraga, naik sepeda, malah naik gunung Normal aja Terus Timbul lagi Setahun kemudian kok timbul lagi Saya periksa dokter lagi Berdebar-debar Terus dokter kasih obat Obat untuk Mencegah dan meredakan itu Baikan Di beberapa tahun Bagus-bagus aja Pernah Bahkan Bisa lebih dari sekian jam Itu capek memang Terasa capek Tapi karena sudah beberapa kali saya ngalami Itulah mungkin dari saya mungkin Terlalu pandai ending barangkali ya Mas, ah akan hilang juga Debarnya itu Sudah minyuk obat Kok belum minyuk obat Bisa beberapa jam Kalau waktu istirahat Terutama malam sama sekali Enggak Justru kalau Saya mungkin Ter Tetangkan Olahraga Tapi belum langsung Setelah berapa Setengah jam kemudian Baru timbul Atau Karena Saya udah lama gak minum kopi ya Mungkin Minuman-minuman yang inilah yang merangsang Ada beberapa yang Saya lihat ya Itu pencetusnya kayaknya Seperti kopi yang pahit sekali Itu pencetusnya Kali Bukan Menyebabkan Karena katanya Dokter itu bukan karena Makanan minuman Seperti itu Hanya pencetus saja Yang merangsang Dokter waktu itu sudah menganjurkan Bapak mau bisa di ini bisa di hilangkan Dan bisa sembuh Dengan cara apa Kena awam saya Waktu itu dibilang ablasi Ablasi itu apa Dijelaskan oleh dokter Tahun ini Itu yang Sering kali saya Mungkin tiap bulan ada Serangan Tiba-tiba Kau udah serangan kan Terasa capek Kayak kita habis lari Atau kerja Saya pergi ke dokter Setiap pergi ke dokter Rekam jantungnya EKG-nya bagus Terus Pagi lagi ke dokter Terus dokter Di daerah bilang Di kotler Apa Kotler Yang dipasang untuk Bisa 24 jam Saya 24 jam Cuman Saya pergi sih Petugasnya bilang Kalau bapak dalam keadaan normal Ini gak terdireksi Saya pergi ke dokter lagi Dokter bilang Gini aja pak Kalau pas ada serangan Bapak cepat-cepat ke Rumah sakit untuk direkam Waktu itu pernah kena Sore jam Sekitar jam 4 Saya serangan Saya langsung Satu jam kemudian Bawa ke rumah sakit Di EKG Malamnya saya ke Tempat praktek Bapak ini gak perlu di Kotler Kotler lagi Ini sudah bisa ketahuan Itu Sakitnya Bapak ke Jakarta aja Cari aja Saya bikin surat Terserah bapak mau kemana Udah Saya rencanakan ke Jakarta Saya ke Jakarta Bingung mau ke dokter siapa Saya coba Googling Cari-cari mana yang Saya ketemu Podcastnya Salah satu dokter Dokter Ignatius Janssen Saya coba Ada wawancara Dia dengan salah satu dokter Jelaskan Secara detik Timbul keberanian ke saya Berarti gak ada apa-apa ini Kemudian saya coba lagi ikutin semua Ada testimony Semuanya gak apa-apa Bilangnya Hanya sekian Hanya terasa Kayak di Apa Ambil Darah aja katanya Makin berani saya pak Yaudah saya bilang Istri saya udah bilang Pergi aja Saya terbang Saya terbang Saya terbang kesini Bawa surat dari Karena yang terakhir Saya ke salah satu rumah sakit Di BSD Ketemu dokter Janssen Disitu saya dijelaskan secara detail Ini karena ini pak Gini-gini-gini Disitu ada anak saya Dampingi Anak saya langsung cepot Ayah udah Jalankan aja Terus saya Tanya ke dokter Dok Dengan usia saya ini Yang sudah 66 Jalan 67 Dikira Masih bisa Oh gak masalah Dibilang Itu pasti bisa katanya Saya udah Saya udah pasrah Udah Kayak tenang aja saya Udah Karena setelah Berhenti obat pun Bagus Sebelum Ini juga Di EKG Normal semua Masuk ke ruangan Masuk ke ruangan Tindakan Lihat ruangannya Wah Gimana ini Udah Perawatnya udah bilang Tugasnya Tenang aja pak Ngobrol Disitu petugasnya kan ramah-ramah Dia ajak ngobrol saya dulu Saya tahu Supaya mungkin saya tidak Bisa apa-apa Tenang aja Bahkan di ruangan itu Senang Malah ada lagu Baru Mulai Duter bilang Itu gak sakit Itu sama aja dengan Mungkin lebih sakit Yang di darah ya Itu ada monitor depan Saya bisa melihat Jadi Tidak dianastasi Tidak dibius Total ya Ya sudah satu Dua Tiga Langsung Dokter bilang Ya sudah ini cuma sakitnya Gitu aja Ya saya gak terasa sebetulnya Lebih Kadang-kadang lebih Terasa kalau waktu diambil darah Kurang lebih mungkin setengah jam Kurang lebih mungkin setengah jam Duter bilang Sudah Oke Bayapi sudah selesai Sudah selesai Tapi kita tunggu setengah jam untuk monitor Kalau tidak terjadi sesuatu Tidak ada gangguan dalam setengah jam Berarti sudah semua oke Jadi setelah itu bawa ke ruangan Malamnya Enak Mahfas enak Gak ada gangguan Sampai pagi pun Mesti saya tanya Nah Saya ke kamar mandi sudah Dokter bilang Setelah Tindakan Bapak 4 jam kemudian Sudah silahkan ke kamar mandi Cuman dok Suster bilang Suster juga bagus kan Pak kalau toh memang Gak terpaksa Di tempat tidur aja Duk Suster yang sedang gak ada Saya lihat sudah jam 10an Kan udah 4 jam 10 lewat sedikit Saya pergi ke kamar mandi Jalan biasa Saya bersyukur sekali Tentu dengar rencana Tuhan juga Saya dipertemukan dengan dokter Yang bisa menjelaskan Petugas-petugas juga yang Para perawat yang ramah yang bisa Karena waktu masuk aja di ruangan tindakan Udah diajak ngobrol Masuk aja kok Ya ada lagu yang gimana Seperti bukan di tempat ruangan yang gimana Terbayangkan kalau ruangan operasi yang gimana Tidak Jadi Kalau teman-teman Kalau ada Orang-orang yang merasa mungkin Didiagnose dengan aritmia Silahkan cari dokter yang Kepeten yang mengenai hal ini Diperiksa dulu semua Bahwa ya semua itu rekam jantung Lakukan Karena menurut dokter Usia itu Ada yang masih usia mungkin katanya 20an Sudah jadi serangan gini Dan Waktu saya tanya kan saya usia yang sudah 66 menit 67 Apa pengaruh Oh tidak Bahkan perawatnya bilang Beberapa hari yang lalu Ada yang sudah usia 70an tahun 72 mungkin Keberapa Oke aja katanya gak masalah Jadi sampai Saat ini saya Puji Tuhan ini Segar Ya Hauduti Ya 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 Ya